Kita beralih ke informasi lain, polisi temukan bukti video asusila baru yang diperankan Vina, biduan kampung asal Garut. Ya, bukti baru ini ditemukan dari handphone milik tersangka Asep Kusmawan alias Raya, yang meninggal dunia akhir pekan kemarin. Ya, dari hasil temuan baru ini, polisi temukan sejumlah pameran laki-laki lain yang bertindak asusila bersama Vina. Kasus beredarnya video asusila yang diperankan Vina Aprilia, biduan kampung asal Garut, bersama banyak pria terus bergulir. Kali ini tim penyidik dari unit perlindungan perempuan dan anak polres Garut berhasil temukan fakta baru. Meninggalnya Asep Kusmawan alias Raya, otak perekam video asusila Vina, ternyata masih sisakan sejumlah video yang belum menyebar. Dari handphone milik almarhum Asep, tim penyidik temukan 63 video baru yang menampilkan Vina sedang berhubungan bersama sejumlah pria yang berbeda dari video sebelumnya. Tak hanya itu, lokasi tempat Vina berkencan dengan lebih dari dua pria sekaligus ini pun diduga berada di sejumlah hotel berbeda di kawasan Cipanas Garut, Jawa Barat. Hasil dari penyelidikan yang kami laksanakan di Cipanas Garut, ditemukan kurang lebih 113 video porno yang ada di kawasan sana. Sebelum temukan 63 video baru, polisi lebih dulu amankan 50 video asusila yang diperankan Vina bersama sejumlah pria. Itu artinya, polisi kini sudah mengungkap 113 video dari almarhum Asep alias Raya yang diduga diperjual belikan. Polisi kini akan memanggil beberapa pemeran pria dalam video yang baru saja ditemukan. Sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka pun akan terus bertambah. Sebelumnya, kasus video asusila antara Vina bersama tiga pria sekaligus hebohkan warga Garut pada Agustus lalu. Polisi pun gerak cepat amankan Vina, Willy, dan almarhum Asep alias Raya. Selain itu, dua pemeran pria lain yakini masih dalam pengejaran. Ervan Begina melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!